selamat menikmati dan supaya menghasilkan manfaat-mangfaat yang lain dari belajar ilmu maka bersifatlah warok atau wirai bertindaklah wirai apakah yang dimaksud dengan wirai itu? yang dimaksud dengan wirai adalah menjaga sesuatu yang tidak pantas yang tidak sopan menjaga sesuatu yang menurut ilmu tasawuf itu tidak pantas dilakukan apa itu? apa itu hai sahabatku? yang pertama misalnya adalah terlalu kenyang dalam makan maka makan tidak usah terlalu kenyang-kenyang dan tidak makan kalau belum lapar jadi jangan terlalu kenyang-kenyang karena kenyang perut itu menyebabkan gampang ngantuk ketika ngantuk maka pelajaran akan susah masuk di otak yang kedua termasuk sifat wirai adalah tidak terlalu banyak tidur tidak terlalu banyak tidur kemudian yang ketiga adalah diantaranya adalah terlalu banyak omong yang omongan itu tidak terlalu bermanfaat jadi jangan banyak omong kalau omongan itu tidak bermanfaat omongan yang sia-sia berikutnya lagi termasuk sifat wirai adalah tidak makan jajanan pasar atau tidak makan di tempat yang terbuka kenapa kok demikian wahai sahabatku? kita tidak boleh wirai wirai itu bukan dalam arti terus dosa tidak wahai sahabatku bahwa wirai itu tidak dosa hanya tidak pantas itu saja sebenarnya kenapa demikian? contoh ketika orang makan makanan di pasar atau ketika di tepi jalan di warung-warung yang terbuka di tepi jalan itu akan menyebabkan ada sebagian orang yang dia tidak bisa makan seperti apa yang kita makan ketika orang miskin itu melihat terhadap apa yang kita makan dan dia pingin lalu kita tidak memberinya tentu kita membuat orang yang miskin itu merasa ingin makan tapi dia tidak bisa jadi dia kepingin gara-gara kita sementara kita tidak memberinya gitu wahai sahabatku itu namanya wirai dan belajar itu memang harus wirai orang yang menginginkan ilmunya bermanfaat lebih mudah maka dia melakukan tindakan-tindakan yang wirai tadi itu hai sahabatku coba kalau misalnya waktu kita hanya habis untuk tidur maka sesungguhnya berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia kalau kita terlalu banyak makan juga sama maka kerja kita akan menjadi berat belajar kita pun akan menjadi agak lambat karena kantuk biasanya akan cepat datang bersamaan dengan perut yang kenyang ini bukankah perut itu adalah roksu kuli khoti'ah makanan itu roksu kuli khoti'ah wahai sahabatku saya azarnuji mengutip hadis Rasulullah s.a.w. barang siapa yang dalam belajarnya tidak wirai tadi itu wahai sahabatku maka dia akan diuji dengan tiga hal yang pertama adalah dia akan mati muda masya Allah dia akan mati muda wahai sahabatku yang kedua adalah dia akan diletakkan dikumpulkan dengan orang-orang yang bodoh kalau dia diletakkan dengan orang-orang yang bodoh maka dia pun akan menjadi orang yang bodoh juga atau pada sisi yang lain dia harus bekerja dengan cara yang sungguh untuk bisa mensosialisikan diri untuk bekerja mendidik orang-orang bodoh itu dengan cara yang keras dengan cara yang kesungguhan yang luar biasa dengan rintangan yang beras yang berat dia orang pintar diletakkan di tempat orang-orang yang tidak bisa paham agama sehingga dia harus berusaha dengan keras itu adalah bagian dari ujian dia untuk mengajari mereka dengan cara yang keras dan lain sebagainya yang ketiga adalah dia akan menjadi pelayan menjadi pelayan para penguasa tiga aspek ini menjadi pelayan itu berarti bukan menjadi tuan yang bisa memerintah kebijakan tidak tapi dia hanya menjadi pelayan menjadi orang yang disuruh-suruh saja wahai sahabatku pendapat atau saran dari seh azar nuji kayaknya penting juga untuk kita perhatikan karena banyak anak-anak sekarang ini wahai sahabatku di kelas-kelas mereka bawa makanan bahkan mereka juga sering membawa minuman di dalam kelas mereka minum padahal gurunya tidak minum gurunya di depan tidak minum tapi para siswanya itu minum di depan gurunya bahkan ada yang makan di depan gurunya ini bukanlah sesuatu yang tidak pantas bahkan ada seorang murid yang tidur padahal gurunya sedang menjelaskan ada murid yang mereka berani untuk membuka HP mereka sibuk dengan HPnya sendiri padahal gurunya sedang menjelaskan ada murid yang rame berbicara dengan temannya padahal gurunya sedang menjelaskan maka kalau ini sudah tidak lagi wirai kalau model-model begini ini wahai sahabatku maka itulah sebabnya kenapa banyak diantara kita ini yang belajar lama tapi gara-gara tidak wirai maka ilmunya tidak bermanfaat akhlaknya tidak muncul di dalam dirinya sikap tanduknya tidak ada perubahan rasa takutnya kepada Allah ilmu yang dia punya tapi tidak menyebabkan dia memiliki rasa takut kepada Allah ilmu yang dia peroleh pendidikannya tinggi tapi dia tidak menjadi tawaduk ilmu yang dia miliki banyak gelar-gelar yang dimiliki banyak tetapi tidak menyebabkan rasa ikhlasnya semakin bagus dan kalau begini kita takut juga bahwa bertambahnya iman bertambahnya ilmu itu tidak menjadikan iman kita bertambah padahal semakin tinggi ilmu semakin takutnya kepada Allah semakin bertambah semakin tinggi jabatan dan gelar harusnya adalah rasa khawatir rasa tawaduknya pun harus semakin tinggi pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati